Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Oktamad ya. Kali ini kita coba membahas persiapan UNBK SMK. Ini ada 40 soal, video agak panjang. Jika ada kesalahan ataupun perlu koreksi, ditulis di komentar ya, karena juga semua butuh koreksi biar tahu mana benar-mana yang salah. Oke ya, kita bisa mulai dari nomor yang pertama. Di situ kita tahu 4 log 3 sama dengan M, kemudian nilai 64 log 1 per 3 berapa. Oke ya, langkah berikutnya yaitu ini 64-nya kamu buat pangkat, kemudian sepertinya kita buat pangkat juga. Sehingga, 64 adalah 2 pangkat 6 logaritma 3 pangkat min 1. Setelah itu pangkatnya bisa kita pindah ke depan. Oke ya, oh maaf, ini kan pangkat. Bintangnya 4, maka dibilang bakunya buat 4. Kalau kita buat 4, berarti sini adalah pangkat 3. Sehingga jawabannya adalah min 1 per 3 kali 4 log 3. Kemudian 4 log 3 diketahui adalah M. Maka di sini, berarti tinggal kita pecah saja. Tinggal kita pecah, sehingga ketemu min 1 per 3 kali M-nya. Nah, sehingga jawabannya adalah A. Oke ya, 3 dari pangkat min 1. Ini, hkan 1 naik ke atas, ini negatif. 64 dari sini 4, berarti 4 pangkat 3. Oke, kita lanjut nomor 2. Di sini tinggal kamu olah akar-akarnya. Ini kan 48. 48 kamu bagi 3. 3 kali 16 kali 3. Ditambah 18 adalah 36 kali 3. Kemudian min 47 dibagi 3. Ketemu 49. Berarti 3 kali 49. Kita pecah ya. Berarti 3 kali 4 akar 3. Ditambah 6 akar 3. Ditambah, oh dikurangi. 2 kali 7 akar 3. Kita pisah akarnya. Ya, akarnya kita pisah. Sehingga ketemu 12. Ditambah 6. Kurangi 14. Akar 3. 18 kurangi 4. Sehingga ketemu 4 akar 3. Oke ya, saya penuh B. Lanjut nomor berikutnya. Tentukan nilai A kali B nya berapa. Yang perlu kita ingat dari jenis ini. Perkali ini adalah baris per kali kolom. 4, 2, 2, 8, 4, 6. Dikali setengah. 1, 0, 2, 4, 3. Nah, tinggal kita kali aja. Di sini baris kali kolom. Berarti sini kali sini. Berarti hasilnya adalah 2 tambah 16. Kemudian kolom yang kedua. 4 tambah 32. Kolom ketiga. 0 tambah 24. Ya. Sebelum kita lanjut, kita cek aja. Di sini kita tambah 24 kan ketemunya 24. Nah, yang pojok sini 24 kan kemungkinan ada C. Nah, ini langsung ketemu C. Kita langsung olah mana jawaban yang oke aja. Oke, kita lanjut nomor 4. A min 2 B kurangi C nya berapa. Langkah pertama berarti kita pilih yang satu variable di sini. Pocoknya sebelah sini. Sebelah sini dan sebelah sini. Berarti kita pilih yang A. 2 A tambah 5 sama dengan 15. 2 A sama dengan 15 min 5. 2 A sama dengan 10. A sama dengan 5. Kita cek yang B. Pocok sebelah sini. Oke, yang sini. Nah. Berarti di situ munculnya 6 plus 2 B sama dengan A min 1. A nya adalah 5. 6 plus 2 B sama dengan 5 min 1. 2 B sama dengan 4 kurangi 6. 2 B sama dengan min 2. B sama dengan min 1. B nya sudah ada. Kita cari nilai A. Ini nilai C di sini. Terangkan yang ketiga. Ini nomor 1, 2, 3. yaitu B ditambah 3 C sama dengan A. B nya min 2. 3 C sama dengan 5. B nya, oh B nya min 1. 3 C sama dengan 6. C sama dengan 2. Tinggal kamu masukkan ke soalnya. Di soal sini adalah A min 2 B kurangi C. Berarti A nya tadi adalah 5. Min 2 kali B adalah min 1. Min C. 5 plus 2. Min 2 sehingga jawabannya 5. E. Itu ya. Kita lanjut. Inverse dari matrik A berapa. Matrik A inverse itu, jangan lupa 1 per determinan dikali adjoin A. Berarti 1 per 1 kali 5. Miring anan dikurangi 3 kali 1. Miring ini. Dikali miring anan kita balik. 5, 1. Miring ini ditambah negatif. Min 3, min 1. Jadi ketemu setengah. Kali 5, min 3, min 1. 1 tinggal kita kali sebelah sini. Kita cek saja perkaliannya adalah 5 per 2, min 3 per 2, min 1 per 2, dan setengah. Sehingga jawabannya adalah D. Oke ya. Kita lanjut soal nomor 6. Nomor 6 yaitu. Tentukan akar-akar persamaannya berapa. Kita pakai cara cepat ya. Cara cepat adalah kita pilih salah satu. Yaitu 3X1 sama dengan X1. Berarti 1 per 3X. Masukkan ke soal. Sehingga kalau kita masukkan ke soal. Terus ini ya. Yaitu 3 kali 1 per 3X pangkat tik 2. 5 kali 1 per 3X. Min 1 sama dengan 0. 3 kali 1 per 9. X kuadrat. Min 5 per 3X. Min 1 sama dengan 0. Per sembilannya biar hilang. Kita kali dengan 9. Sehingga ketemunya 3X kuadrat. 9 lagi 3 ketemu 3 kali 5 ketemu. 15X. Min 9 sama dengan 0. Oh ternyata masih bisa kita bagi dengan 9. Eh 3. Berarti X kuadrat. Min 5X. Min 3 sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah B. Oke ya. Kamu misalkan adalah 3X1 atau 3X2 sama dengan X ini tadi. Kucinya disini. Oke. Kemudian nomor 7. Disini kan ada grafik. Suruh mencari grafiknya. Nah. Maka kita bisa gunakan penfaktoran aja. Kita cari titik potong. Titik potong sumbu X. Berarti kan Y sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita kali dengan 2. Sehingga ketemu X kuadrat. Min 10X. Plus 24. Tinggal kita faktorkan. Nah. Ketemu X. X. Ketemunya adalah 6 kali 4. Negatif-negatif. X sama dengan 6. X sama dengan 4. Kita seri titik potong 6 dan 4. Nih. Yang A adalah ke bawah. Terbuka ke bawah. Yang C adalah terbuka ke atas. Nih. Padahal disini A nya adalah positif. Kalau A nya positif kan ada F X sama dengan A X kuadrat. Plus B X plus C. Maka jika A nya positif. Maka terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Berarti ini adalah positif. Berarti terbuka ke atas. Otomatis kita pilih yang C. Titik potongnya adalah 4 sama 6. Siapa nih C. Itu ya. Kemudian kita cek lagi. Nomor 8. Jumlah 30. Suku pertama ada berapa. Ini kan A nya adalah 3. Bedanya adalah 7 dikurangi 3. Ketemu 4. Tinggal kita masukkan S30. Berarti kan N per 2. 2 A kali N minus 1 kali B. Rumus S N ya. Berarti 30 per 2. 2 kali 3. 29 kali 4. 15 kali 6. Ditambah. 6. Apa ini? 29 kali 4. Ketemu 96. 15 kali 102. Sehingga ketumunya berapa? Kita kali aja. 102 kali 15. 10. 1. 0. Berarti 1. 5. 2. 0. 1. 0. 3. 5. 1. 2 kali 5. 0. 1. 5. adalah 1. 5. 0. 0. 0. 1. 5. 2. 0. 1. Pas ya. Oke. Kita cek sobat. Sini adalah 4. Sini sudah 4. 29 kali 4. 2 kali 3. Adalah 6. Kali 15. 18-30-15 ya oke 18-30 adanya kita bawa B itu ya masukkan ke rumus SN nya ini sehingga tinggal kita masukkan S30 suku pertama cek dulu ya 30 bagi 22 kali 36 29 kali Oh iya maaf ya terlalu buru-buru kita cek ulang di sini aja 30 per 2 2 kali 3 ditambah 29 kali 4 ketemu 120 116 nah ini kan ini kalau 30 kali 4 120 dikurangi 4 nah kelirunya disini ternyata 30 per 2 6 tambah 116 sehingga kita cek ulang di sini ketemu 30 per 2 kali 122 dicurut sini ketemu 61 30 kali 61 61 dikali 30 terhati nol nol terus tiga 18 nah akhirnya itu nah 18-30 ya maaf tadi keliru di 29 kali ini empatnya kayak kita lanjut nomor 9 Hai nomor 9 Hai seorang dokter memberi resep obat 180 miligram eh berarti hanya adalah 180 kebersihan berita suatu penyakit koronis petugas medis menyatakan bahwa obat tersebut harus diunum setiap 6 jam sekali setiap 6 jam sekali setiap 6 jam 16 persen dosis awal akan keluar dari tubuh jika seorang pasien mengalami sedis terus-menerus menghasilkan obat ini maksimum obat terdapat di dalam tubuh sebut adalah maka tinggal kamu masukkan aja pakai S3 hingga yaitu A dibagi 1-R nya di sini kan sudah ketemu 60 dosis akan keluar berarti kan tinggal 4 0,4 sebenarnya berarti kan ketemu 180 dibagi 1 kurangi 0,4 terima 0,4 dari 1 dikurangi 60 persen berarti ketemu 0,4 180 dibagi 0,6 sehingga ketemunya mesti adalah 8 plus bagi 6 ketemu 300 C itu ya cek ulang lagi videonya nomor 10 yaitu PQR menurut 3 suku baris pertama berarti kalau ngomongnya baris alitematika kita cari lewat beda yaitu U2 kurangi U1 sama dengan U3 kurangi U2 berarti kan ini ketemunya adalah Q min P sama dengan R min Q sehingga R sama dengan 2 Q min P ya itu ketemunya disitu kita lanjut jika kita lanjut jika PQR plus B membentuk garisan geometri kalau geometri kamu cari pakai rasio U2 kurangi U1 U3 dibagi U2 U2 nya adalah Q U1 nya P R ditambah P dibagi Q nah P banding Q berarti kita masukkan aja R tadi adalah 2Q min P berarti R nya 2P min Q 2Q min P ditambah P sama dengan Q sehingga P tambah min P tambah P adalah habis berarti ketemu 2Q per Q sehingga ketemu 2 banding 1 karena P banding Q berarti 1 banding 2A itu ya nomor 11 ini berarti pakai eliminasi ya eliminasi saya tulis disini dulu disini adalah 2P kita gagilu berarti kita buat 3P ditambah apelnya angka pecah Q ketemu 265 ribu kemudian disini ini 2Q 2P 4Q sama dengan 270 ribu harga 1 kg angkor berapa? oh tinggal kita eliminasi aja ini kan bisa kita bagi 2 sehingga ketemu 3P tambah 2Q sama dengan 265 0 berarti P ditambah 2Q sama dengan 135 ribu kita kurangi 2P kita kurangi 2P sama dengan 130 ribu kemudian P sama dengan 65 ribu masukkan ke sini ya masukkan ke situ berarti 65 ribu 35 ribu sama dengan 2K ditambah 2Q sama dengan 1 35 ribu 2Q sama dengan dikurangi ketemu 70 ribu ini key nya berarti 35 ribu yang kita cari adalah P ditambah key berarti kita tinggal jumlah aja ini 65 ditambah 35 berarti ketemu 110 ribu nah sehingga jawabannya adalah 110 ribu B ya eliminasi biasa oke kita lanjut nomor 12 ini tinggal memasukkan aja disini sebuah perusahaan mencetak buku memerlukan kertas dan tinta untuk mencetak buku A dan B persen kertas dimiliki tidak lebih lah tidak lebih kan berarti kurang dari sama dengan 120 80 botol 2 ribu kertas nah kita buat 2 ribu ini pernyataan pertama atau yang persatu 2 ribu berarti 2X ditambah di B nya ketemu 1 ribu 1Y kurang dari total adalah 120 pernyataan kedua pakai botol tinta botol tinta pertama berarti 5X tinta kedua adalah 2Y kurang dari 80 sehingga jawaban yang paling mungkin adalah C ya oh iya C nih kemudian nomor 13 13 langkah pertama kalau mencari maksimum kita cari pojoknya disini adalah 1,2 disini adalah 6,3 disini adalah 4,5 kamu masukkan ke titik potongnya disini atau fungsi optimum berarti F1,2 4x1 ditambah 5x2 ketemu 14 6,3 berarti 4x6 5x3 24 tambah 15 ketemu 39 kemudian F 4,5 berarti 4x4 ditambah 5x5 25 ditambah 16 ketemu 41 maksimum berarti 41 tinggal kamu cari titik pojoknya arsirannya yang mana oke kita lanjut nomor 14 nah ini sama seperti sama seperti awal tadi cara cepatnya adalah kita langsung eliminasi seorang pedagang beras menjual 2 jenis beras beras 1 diberi dengan harga Rp12.000 visual dengan Rp15.000 berarti kan pelabahnya yaitu F E, Y sama dengan Rp3.000 E jenis 2 Rp9.000 dijual Rp11.500 berarti kan ketemu labahnya Rp2.000 hanya tidak lebih 1 ton beras berarti X ditambah Y sama dengan 1 ton berarti serata ribu kilo kemudian mode yang tersedia berarti kan sini Rp12.000 ditambah Rp9.000 Y sama dengan Rp10.800.000 nah ini tinggal kita sederhanakan yang bagian sini ini saja ini kan ketemu X ini kita biarkan dulu kita curetkan 0 nya nah sini Rp12.000 kita bagi 3 semua 4 X plus 3 Y sama dengan 300 nah 3500 3600 kemudian ini kita eliminasi kita kali 3 3 X ditambah 3 Y sama dengan 3000 dikurangi ketemu X sama dengan 600 oke ya 600 kalau X nya 600 berarti Y nya otomatis 400 tinggal kamu masukkan ke labahnya 3000 berarti F atau labahnya langsung 3000 kali 600 ketemu 1.800.000 kemudian 2500 kali 40 eh 400 ketemu 1.000.000.000 tinggal di jumlah tinggal ketemu adalah 2.800.000 ini ya cara aslinya dari soal nomor 14 kamu harus menggambar dulu gini gambarnya mana dihasil dari titik pojoknya baru masukkan ke fungsi optimumnya atau fungsi tujuan karena kita pakai cara cepat maka kamu bisa langsung buat pertidak samaan atau persamaannya di eliminasi nilai X nya berapa Y nya berapa kamu masukkan ke dalam fungsi tujuan yang sudah kamu buat tadi oke ya nomor 15 di sini adalah pasang garis persilangan pada kubus persilangan pada kubus yang harus adalah kita cek aja ki TRS ki TRS oh iya ini persilangan langsung nih kemudian SVRW SVRW nggak persilangan ki RUV ki RUV sejajar ki WSU tukan persilangan tu VW tu VW sejajar tetap saya banyak adalah A kemudian kita lanjut di sini muncul balok tepat balok dulu H P Ki R ST U VW P Ki nya 10 PT nya adalah 10 juga Ki R nya 12 titik B berada di tengah-tengah RV RV berarti di sini ini B kita buat ini di sini tadi adalah B kemudian B ke Ki nya berapa oh gitu 12 ini totalnya kan 10 setengahnya berarti 5 sama 12 pakai Pitagoras 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat 24 ditambah eh 144 ditambah 25 ketemu akar 169 sama dengan 13 nah D udah nol kita lanjut nomor 17 sini A nya berapa kita buat hmm segitiganya di sini cos A A B C cos A adalah 10 per 26 10 per 26 nah sini berapa pakai Pitagoras lagi yaitu 26 2 kuadrat kurangi 10 kuadrat yaitu ketemu 26 kali 26 26 kali 26 36 12 15 12 1 4 5 6 7 6 6 6 6 6 6 6 5 7 6 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 6 6 7 9 6 8 9 10 10 10 9 10 10 10 11 10 10 11 18 tentukan koordinat kutubnya berapa kita masukkan aja ke rumus yaitu x adalah R cos alpha berarti 62 cos 330, 62 kali setengah akar 3 sehingga ketempuhnya 3 1 akar 3 yaitu adalah R sin alpha berarti 62 kali sin 330, 62 kali min setengah ketemu min 31 dengan jawaban ini D kemudian nomor 19 ini kan suruh mencari bayang titik di translasi translasi itu adalah di jumlah kemudian kita jumlah aja dulu berarti 5 tambah 2 ketemu 7 min 8 tambah min 3 ketemu min 11 sekarang kita lanjut pusat 90 ya 90 berarti kita buat dulu kan cos alpha min sin alpha sin alpha cos alpha atau cos theta masukkan sin 3 berarti sin 0 min 1 1 0 kamu gantikan theta nya dengan 90 kamu kali dengan titik yang di translasi tadi kita ketemu 7 min 11 kemudian jangan lupa baris kali kolom 0 6 kali 7 0 min 11 eh min 1 kali min 11 adalah 11 kemudian 7 yang sebenarnya adalah C itu ya kita lanjut nomor 20 nomor 20 di sini oh kita cari kebalikannya 5,90 di kita sama kemudian ini kan hasilnya gini itu hasilnya 3 min 2 kemudian kemudian kan ini y sama dengan min x y sama dengan min x itu hasilnya adalah min y koma min x 90 tadi kita ingat tadi rumus yang awal tadi ya ketemu 0 min 1 1 0 dikali min y min x berarti kita kali baris kolom 0 min x berarti x min y di sini ketemunya 3 min 2 3 min 2 berarti x nya sama dengan 3 dan y nya sama dengan 2 berarti 3,2 sehingga b ya ini direfleksi ini tadi min x koma min y di lanjut rotasi berarti kan kita gunakan matrik yang awal tadi ya kemudian kita lanjut nomor 21 nomor 21 dia akan menunjukkan warna favorit musteridek suatu SMK sehingga jumlah sedidek adalah 38 jumlah siswa mengikai biru birunya berapa berapa berarti ini kan 360 dikurangi 95 ditambah 75 ditambah 80 36 dikurangi ini ketemu 170 250 sehingga ketemunya adalah 110 derajat tinggal kamu kali mencari hasilnya berapa luxury oh hijau 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 nya 95 berarti 95 sama dengan 38 110 sama dengan berapa x x nya berarti kan 3 8 kali 110 dibagi 95 ya hijau hijau nya 38 ke sini kalau 110 berapa oke kita kali silang kita bagi 5 dulu disini ketemu 19 disini ketemu 22 19 sama ini kan ketemu 2 2 kali 22 ketemu 44 itu ya pakai perbandingan senilai nomor 22 tentukan modusnya berapa modus itu adalah rumusnya adalah tb ditambah d1 d1 plus d2 kali p carilah frekuensi terbesar berarti disini berarti tb nya adalah 60,5 dari mana 61 kurangi 0,5 ketemu 60,5 ditambah d1 kurangi atasnya 13 kurangi 8 ketemu 5 ini kurangi 4 ketemu 9 5 dibagi 5 tambah 9 dikali p p adalah panjang kelas 61 sampai 70 adalah 10 berarti 60,5 50 dibagi 14 60,5 ditambah 50 ditambah 14 dibagi 14 ketemu 3 sisa 8 oh 3,6 sehingga ketemu kita jumlah 64,1 masih statistik lagi disini adalah kuartil atas kuartil atas itu berarti q3 q3 adalah tb ditambah 3 per 4 n kurangi fk dibagi frekuensi kuartil 3 dikali p panjang kelas n nya 40 kita cari berarti 3 per 4 kali 40 ketemu 30 jumlahkanlah frekuensi sampai ketemu 30 9 tambah sini berarti 23 oh disini nah ini kelasnya sehingga tb nya berarti 69,5 ditambah 30 fk itu sebelumnya ini kita jumlah ketemu 9 tambah 14 9 tambah 14 ketemu 23 per 10 kali 70 sampai 79 adalah 10 dicoret 69,5 ditambah 30 kurangi 32 eh 23 berarti ketemu 7 jadi berarti ketemu 76,5 nah betul kita lanjut nomor 24 ini soal penanggara tersebut kesalahan cetak di offset suatu percetan dapat sebagai berikut nah ini ya karyawan 1 Andri karyawan 5 eh karyawan yang salah 4 ada 5 6 ada 7 dan 6 ada 10 pada bulan ini kita akan pemilihan kerja bagi bagian lain karena jumlah kesalahan cetak paling kecil Andri diangkat sebagai tugas quality control karyawan yang dulu dipindahkan bagian lain rata-rata kesalahan cetak di bawah 5% ya di bawah 5% berarti otomatis yang berada di 6% ini berarti kita cek aja mana yang cocok di bagian di bawah 5% kamit octavian kamit octavian brio kinan krusti dan tama oke disini semua budi budi bukan berada disini berarti biru candra juga sama budi juga enggak boleh edo juga boleh caranya adalah kesimpulan disini adalah 5% berarti otomatis anggota yang dipindahkan hanya yang di bawah 5% saja yang tidak di bawah 5% ya enggak boleh kamu pindahkan itu ya kita lanjut nomor 25 variannya berapa ini kita buat tabel aja tabel yang pertama kita cari xi kita tulis disini adalah 3 4 5 6 7 di jumlah 7 13 26 3 3 7 12 oh 3 7 25 cari rata-rata berarti 25 dibagi 1 2 3 4 5 ketemu 5 kita kurangi rata-rata min 2 min 2 min 1 0 1 2 dikuadratkan 4 1 0 1 4 di jumlah ketemu 10 maka varian itu adalah 10 ini atau s kuadrat adalah sigma xi dikurangi x bar kuadrat dibagi n disini ketemu 10 dibagi banyak data adalah 5 ketemu 2 ya di jumlah dulu untuk mencari rata-rata setelah itu dikurangi rata-rata 3 kurangi 5 min 2 4 kurangi 5 min 1 5 kurangi 0 5 kurangi 5 0 dan seterusnya setelah itu kamu kuadratkan sehingga jawabannya seperti itu oke ya kita lanjut nomor 26 sebanyak 10 orang mahasiswa KKN di suatu kampus akan dipilih 5 orang koordinator untuk menduduki jabatan ketua sekitaris benar-benar dan koordinator seksi lebih bagus 2 orang telah ditetapkan untuk menjadi jabatan sebagai ketua dan sekitaris banyak cara yang mungkin dari pemberian tersebut adalah 4 koordinator berarti oleh pihak kampus orang telah ditetapkan berarti ketua dan sekitaris sudah ada tinggal bendahara sama koordinator seksi oke berarti 10 sudah terpilih 2 sehingga ketemunya 10 kurangi 2 ketemu 8 dari 8 dipilih bendahara dan koordinator salah satunya sudah kita pilih sebagai bendahara berarti satunya adalah koordinator seksi berarti ada 7 tinggal kamu kali 8 di 7 ketemu 56 itu ya kita lanjut ini di bab aturan perkalian oke ya lanjut nomor 27 seorang ibu punya 3 buah baju batik 4 celana panjang dan 2 sepatu banyak cara komposisi pemakaian baju batik celana panjang dan sepatu pada ibu baju batik celana panjang sepatu berarti kan ini perkalian baju batiknya 3 celana panjang 4 sepatunya 2 tinggal kamu kali 12 x 2 kartumu 24 itu ya kita lanjut nomor 28 seorang guru membuat kartu undian sebanyak 20 buah diberi nomor 1 sampai 20 yang akan dipilih oleh siswa mendapatkan nomor soal yang akan diperjakan setiap anak diminta mengambil satu kartu undian secara peluang siswa memperoleh undian bernomor kelipatan 6 atau bernomor prima yaitu n s nya adalah 20 kemudian n kelipatan 6 berarti 6 12 18 habis ketemu 3 bernomor prima kita buat berarti berarti 3 5 7 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 nah 8 apakah ada anggota kelipatan 6 dan prima kan tidak ada berarti 0 maka peluangnya berarti tinggal kamu jumlah sama dengan 3 tambah 8 kurang 0 dibagi total adalah 20 11 per 20 siapa ini B rumusnya apa ini rumusnya itu adalah karena tanda hubungnya adalah atau atau B yaitu peluang A ditambah peluang B peluang B dikurangi peluang A dan B itu ya kemudian kita lanjut nomor 30 penyakit kolera sedang bawah di ek pendudukan 1200 jiwa berdasarkan hasil penelitian seorang alih kesehatan peluang seorang penduduk wilayah ek terjangit kolera adalah 0,21 suatu pagi berita salah satu surat kabar menyatakan bahwa sebanyak lebih dari 300 jiwa penduduk di wilayah ek menelitian kolera bagaimana penampunan berita sebut berita 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 surat kabar tersebut benar karena terjangit 25% padahal tidak sampai 25% karena ini 30 jiwa 30 jiwa itu oke oh iya masih betul ini masih betul kita usahakan berita pada surat kabar tersebut salah karena sudah ditemukan lobat lera jadi ada berita yang mengatakan itu berita berita tersebut berita diperikakan hanya mencapai 6600 ini ngomongnya 30 ribu nah berita pada surat kabar tersebut salah karena jumlah bebas berita mungkin lebih dari 9400 ini tidak benar ini karena kan otomatis 120 dikurangi 30 ribu dan ini padahal yang terjangit adalah 0,21% 0,21% dari 120 berapa kita cek itu dan ini 25% itu kabar menyatakan bahwa semuanya lebih dari 300 ribu berarti kan tidak 25% lebih dari itu berarti tidak boleh kita nyatakan 25% berarti ini keliru berarti yang cocok adalah lebih dari 94 ribu hingga jawaban adalah E gitu ya jadi untuk hot yang ini tinggal kamu pahami betul-betul kalimatnya sehingga bisa pas dengan pernyataan di soal nomor 30 satu keluarga ingin memiliki tiga orang anak peluang keluarga sebut mempunyai paling sedikit dua anak laki-laki adalah berarti tinggal kamu buat tiga peluang sebut memiliki paling sedikit dua anak laki-laki laki-laki perempuan kemudian laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki kemudian ada juga yang tiga laki-laki berarti kan ketemu laki-laki 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 paling sedikit dua anak laki-laki 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 perempuan laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki sehingga totalnya ada empat ya ada empat kemudian tiga anak laki berarti kan NS adalah tiga faktorial tiga dua satu sehingga ketemu enam tiga dua satu tiga dua satu enam ya berarti NS nya enam ini ada empat empat per enam dua per tiga oh ada ya bentar bentar nomor tiga puluh disini berarti oh iya ini keliru hitungannya di bagian NS kita coba cek cari yang lain satu laki-laki satu laki-laki perempuan 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 laki-laki perempuan kemudian perempuan 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 kita cek lagi perempuan semua oh iya ada delapan ya NS ada delapan jadi tak pakai ini berarti NS nya ada delapan kemudian minimal dua laki-laki kan ada empat berarti NA nya ada empat berarti peluang A adalah empat per delapan ada 1 per 2 1 per 2 D oke ya nomor 31 ini pakai secara cepat bisa ini A B C D A itu sama dengan C hasilnya 0 A itu lebih dari besar C adalah plus tak hingga A kurang dari C adalah min tak hingga sehingga karena ini 3 sama 3 sama otomatis siapa ini 0 itu ya kita lanjut nomor 32 32 disini 32 kita turunkan aja limit x mendekati 4 yaitu 1 per 2 x min 2 kita masukkan 1 per 4